Board file dan pengecoran untuk progress pekerjaannya. Paling banyak aktivitas secara masih dilakukan di titik yang sangat mendukung perkembangan daripada pekerjaan geotek yang berwarna putih. Jadi ini salah satu lokasi meliput lagi proses penimbang. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Seveni Alat Berat. Jadi teman-teman hari ini kita kembali meliput projek jaringan tol IKN. Dan pada hari ini kita coba liput kembali di segmen 5A. Dimana segmen 5A itu dari STA0 dari Jembatan Pulau Balang sampai dengan Simpang Tempadung. Dan saat ini kita perjalanan dari segmen 5A dari Jembatan Pulau Balang. Kita coba melewatin badan jalan daripada jaringan tol IKN. Supaya kita bisa meliput dan melihat langsung lebih dekat. Progress sampai dengan hari ini. Dimana kita melihat proses line clearing semua pada sudar rampung. Dan pada saat ini pada tahap pengecoran dan persiapan penimbunan untuk persiapan menuju ke titik pengaspalan. Seperti saat ini kita melewatin beberapa jalur yang sebelumnya sudah dilakukan. Board file dan pengecoran untuk fondasi dari jaran tol sendiri sudah rampung. Saat ini progres pembangunan jalan tol IKN segmen 5A telah mencapai sekitar 53 persen. Dan direncanakan akan selesai pada pertengahan tahun 2024 targetnya seperti itu. Projek tol IKN sendiri untuk tahap awal ini dibangun 3 seksi atau 3 segmen yaitu segmen 3A, 3B, dan 5A. Dan alasannya kenapa segmen 5A, 3B itu lebih dulu dibangun. Dimana kedua segmen ini yaitu segmen 5A sendiri dari Simpang Tempadung ke Jembatan Pelombalang Itu terhubung dan terdapat jembatan-jembatan penghubung dalam paket pekerjaannya. Sehingga kehadiran jembatan itu dapat mempercepat segaligus memudahkan perjalanan targetnya dari kota Balipapan menuju kawasan inti pusat pemerintahan KIPP IKN. Untuk lajur yang akan dibuat di tol IKN ini sendiri akan tersedia 4 hingga 6 lajur. Dan waktu perjalanan yang akan kita tempuh apabila tol ini sudah beroperasi sekitar 45 menit dari bendara Spinggan Balipapan menuju ke KIPP IKN atau kawasan inti pusat pemerintahan. Dan pada saat ini seperti kita melihat sendiri dari proyek segmen 5A untuk progres pekerjaannya termasuk kondisi jalanan atau badan jalan. Dan hampir semuanya sudah terpotong dan sudah mencapai level yang diinginkan termasuk dinding-dindingnya semua hampir 90% sudah terpasang geomat. Seperti yang saat ini akan kita lewatin ini salah satu lokasi yang cukup banyak menyita pekerjaan dari alat berat hingga material-material yang di drop disini. Karena disini sedikit rawa-rawa dan rencana disini akan dibangun semacam jembatan. Karena memang daerah sini salah satu daerah yang paling banyak pekerjaan dan dari pekerja sendiri untuk saat ini paling banyak aktivitas secara masih dilakukan di titik yang saat ini kita lewatin. Ini contoh-contoh beberapa jalur yang ada di jaringan tol IKN segmen 5A yang benar-benar masih dilaksanakan. Jadi teman-teman lihat sendiri kondisi dari jaringan tol IKN segmen 5A ini sendiri pekerjaannya setiap hari terus berkembang dan untuk hasil sendiri kita benar-benar melihat benar-benar signifikan perubahannya begitu luar biasa dari bulan ke bulan ya. Nah saat ini kita akan berpapasan dengan mobile crane merek Sumlion kapasitas 50 ton dan memang lokasi pekerjaan sendiri di segmen 5A ini sampai hari ini kurang lebih sudah hampir sekitar 1,5 bulan belum ada turun hujan atau belum ada curah hujan sama sekali. Kalaupun ada itu hanya gerimis-gerimis sebentar sehingga dengan kondisi cuaca yang begitu panas sangat mendukung perkembangan daripada pekerjaan jaringan tol IKN ini sendiri. Nah ini salah satu proses pemadatan agregat yang ditimbun setelah pemasangan geotek yang berwarna putih. Jadi ini salah satu lokasi atau lahan yang sudah siap menuju ke pengaspalan. Dan kita lihat untuk samping kiri dan pembatas di tengah untuk dua jalur ini sudah jadi semua parit-paritnya. Ini tepatnya di perbatasan segmen 5A dan segmen 3B. Di daerah Simpang Tempadung teman-teman. Nah untuk proses penimbunannya sendiri seperti yang tadi sudah kita lihat. Ini saya coba meliput lagi di salah satu titik yang belum dipasang atau belum ditimbun agregat. Jadi masih proses pemasangan geotek berwarna putih. Terima kasih telah menonton! Kita beralih ke tempat pengambilan tanah merah. Di mana tanah merah ini diambil di sini, kemudian didroke badan jalan untuk ditimbun. Jadi proses penimbunan ini menggunakan tanah-tanah yang pilihan ya. Artinya tanah-tanah yang sudah disurvey dan dicek untuk proses pemadatan di landasan atau fondasi daripada jaringan tol IKN. Untuk unit di sini menggunakan Hyundai 480 atau sekitar eksavator 50 ton kapasitas dengan dam track warna putih sama seperti di segmen 3B. Dan untuk proses penimbunan tanah merah ini sendiri dilakukan setelah pemasangan geotek berwarna hitam. Oke teman-teman semuanya, jadi liputan kita untuk projek dan perkembangan dari jaringan tol IKN segmen 5A dari Simpang Tempadung sampai dengan jembatan Pulau Balang Bentang Pendek. Pada hari ini cukup sampai di sini dulu, terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!